Mengagumi Fujianti Utami Putri alias Fuji kini keluarga besar Tompi ajak Fuji liburan bareng keluar negeri. Mengenai kedekatan mereka yang terlihat saat mengisi acara TV dengan keluarga Tompi hingga banjir pujian dari netizen. Bukan cuma itu Tompi tawarkan Fuji liburan keluar negeri bareng istri tercinta dan putra putrinya. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujianti Utami Putri atau yang karib di sapa Fuji menunjukkan gayanya saat menggunakan transportasi umum. Gaya saat naik kereta tuai sorotan. Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji sempat menunjukkan momen ketika dirinya jalan bersama sang sahabat Cindy Tania. Keduanya diduga pergi ke Bandung naik kereta api. Dalam sebuah foto, terlihat sosok Fuji yang memakai atasan lengan panjang yang dipadukan dengan celana denim bergaya gombro. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut juga memakai topi dan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Sementara itu untuk alas kakinya, Fuji memilih sneaker suwarna putih. Sementara atas jinjingnya ditempatkan di rak. Dengan outfit itu, ia berpose di dalam gerbong kereta tanpa memperlihatkan wajah. Hanya terlihat sosoknya yang berdiri sambil memainkan ponsel. Gaya Fuji itu sontak jadi bahasan setelah dibagikan akun Al-Fuji Vifashion. Ada yang kepincut dengan pilihan baju Fuji. Cuti cantik amat, kata netizen. Kalau dibawa Fuji jadi mewah, sahut yang lain. Itu jansnya cakep, tulis netizen. Bukan tanpa sebab dikomentari, ternyata aksesori yang dipakai Fuji saat naik kereta harganya menembus jutaan rupiah. Topi hitam yang dipakai selebgram berusia 21 tahun itu adalah keluaran MLB seri multi logo unstructured ball cap yang dibanderol dengan harga Rp 1, 2 juta. Sementara itu, tas putih yang dibawa Fuji ialah Varsity Jaguar Square Solder Bag La Dodger Sehara Rp 2, 8 juta. Jadi harga aksesori yang dipakainya menembus Rp 4 juta, selain itu kuasa hukum Fuji anti-utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menyer. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh eks Menyer Fuji, Batara Ageng, BA, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp 1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tadi minta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kemarin Pak Haji juga menyampaikan walaupun,